Intro Bismillahirrohmanirrohim Yang saya hormati Abu Yahya Alhamdulillah bisa tetap muka Alhamdulillah insyaAllah Saya selaku Boleh bilang di kampung itu sebagai apa nama itu Kepala keluarga dan juga sebagai RRT RRW juga sana Sering banyak Dengan keluhan-keluhan Saya dari Masjid Midahul Jannah Ternah Tinggi Tangerang MasyaAllah Terima kasih Saya sangat mengiduakan Abu Yahya Asal dari Palembang Abu Yahya Jadi banyak Warga yang suka curhat ke saya Salah satunya tadi Yang Namima tadi Dan juga suka Ghibah Saya selalu tampung Benar apa yang kata Abu Yahya tadi Saya tidak mau menyelesaikan Suatu masalah itu Kalau tidak Kalian berdua datang ke sini Dan Alhamdulillah Kalau memang dia berdua itu Bisa selesaikan cara baik-baik Dan Alhamdulillah bisa jadi rukun lagi Dan juga sampai bisa bercerai itu Karena tadi yang Bu Yahya bilang tadi Karena Mbak Adi tidak punya ilmu kebal tadi Kira-kira solusinya Yang bisa Bu Yahya berikan kepada kami di sini Jadi selain dengan ilmu kebal tadi Apakah kita tidak perlu Menengah curhat-curhat ruang Sedangkan kita memang dibutuhkan di situ Itu saja Mbak Adi Bu Yahya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada sebagian orang yang karena Mengambil tempat Atau punya tugas Di tempat tersebut Tempatnya mengadu hamba-hamba Allah Ustadz Ketua majlis Baik Kalau orang yang seperti ini misalnya Apakah tidak boleh jamaahnya misalnya curhat dan sebagainya Ngadukan Kita tidak mengatakan bahwasannya Jangan Atau Jangan Ada orang curhat tidak Tetapi Ukurlah diri sendiri Jika Jadi kalau orang datang kepada Anda sebagai Ustadz Pemimpin majlis tentu Karena ada sedasar khusrudan InsyaAllah benar ya Karena tidak ngomong asal orang Harapannya ada solusi Kan begitu Itu sah Misalnya orang punya permasalahan dalam rumah tangganya Dalam keluarganya urusan waris dan sebagainya Lalu datang kepada Anda Ya seolah-olah Berarti itu kan menceritakan kejelekan keluarganya Kan gitu loh Kan pasti kalau ngomong rebutan waris Ngomongin jerakan keluarga Kan gitu Nah ini beda Nah ini beda Datangnya kepada Anda ini Bukan ingin menanamkan kebencian Anda Kepada Anda Kepada keluarganya Tidak Ini kebahaca yang dibikin ini Dan orang tersebut datang kepada Anda Atas dasar khusrudan Anda bisa menyelesaikan Lalu bertanya kepada Anda Bagai Ustadz Mohon maaf saya minta solusi ini Apa? Aduh rumah tangga saya Abah saya meninggal dunia kemarin Sampai hari ini warisan belum terselesaikan Tolong Ustadz cari solusi Oh enggak Enggak mengandalkan Memang benar terjadi Dan kepada Anda yang diduga Bisa memberikan solusi Tapi kalau saya ngomong kepada asal orang Tahu enggak? Masya Allah Sudah lima tahun enggak dibagi warisnya Enggak tahu Tapi Anda Nah kemudian bagi Anda Kalau Anda memang mampu menyelesaikan punya ilmu Anda bisa menyelesaikan Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan Anda jangan menyelesaikan Tapi hantarkan orang ini Kepada orang yang menurut Anda bisa menyelesaikan Karena ini perlu diselesaikan Masalah ini Nah Jadi jangan sampai Sudah Enggak mampu Tapi Dia sok tahu Kan bisa kacau nanti Urusan agama Nah Atau Mengadu kepada Anda Yang tidak ada urusan dengan Anda Anda stop Misalnya Anda bukan Nah Ustadz Masih Ustadz Masih lumayan Karena orang khusus Untukannya ada Anda yang bukan Ustadz Misalnya Tiba-tiba ada orang curhat Masalah rumah tangganya Tentang ada urusan dengan agama Anda yang sustop dari awal Ya Ufti Aduh Kayaknya bukan bagian saya Dan Anda amanat Tidak boleh cerita ke siapapun Bada suami pun enggak boleh Bada istri enggak boleh Saya Banyak orang curhat Tapi enggak akan Saya ceritakan pada istri saya Enggak ada yang boleh saya ceritakan Curhat serius ya Punya masalah Enggak bisa nyelesaikan Ngadu ke kita Spesial Enggak akan saya ceritakan Kepada istri Amanat Baru saya ini pengadu domba Nanti kalau saya ceritakan istri Tahu enggak dia Menggunjeng dan saya Jadi pengadu domba Anda datang tulus Sayanya enggak benar Andanya kalau cerita pas saya istri Anda enggak benar Anda simpen Kalau Anda memang tidak mampu Anda minta izin Mau saya sambungkan dengan ustad Oke Begitu Jadi sebetulnya masalah ini Orang itu punya niat benar atau enggak Itu akan dikembaca Udah Tapi kalau datang kepada Anda Asal tahu enggak ustad Masya Allah Bukan niat yang curhat Nyelesaikan masalah Masya Allah itu loh Gimana itu Warisnya enggak beres-beres itu Ini Ini Nah ini Sedang ngadu domba itu Gayanya suka ngomongin Ngejelekan orang Seperti itu Jadi Jika Anda memang mampu Menyelesaikan Anda jawab Kalau tidak Anda punya koneksi Hantarkan kepada orang Yang bisa menyelesaikannya Maka Anda bukan termasuk Kolongan orang Yang mengadu domba Atau nerima Aduan atau pengadu dombaan Bukan orang itu Ngadu domba kepada Anda Karena Anda dianggap Orang bisa menyelesaikan masalah Dan memang untuk menjadi ustad Itu berat sekali Ustadz itu nyimpen Ribuan rahasia Makanya ustadz itu bisa saja stress Makanya jangan salah Kalau ustadz gampang marah-marah Sebenarnya depresi halus Saya nyimpen ribuan permasalahan Harus simpan Harus selesaikan Rahasia tentang aib Rahasia ini Rahasia itu Dan kalau dia jebol neraka Kita ingin masuk surga Tidak ada masalah Makanya Ustadz nasihatnya baik-baik saja Jangan ribut Biar saya tidak punya masalah lagi Tapi ada saja Masalah ini Masalah ini Masalah ini Belum selesai Baik InsyaAllah Resiko jadi ustadz Tapi kalau Anda benar Bangkannya tinggi Di hadapan Allah InsyaAllah Ini saja Allah Alhamdulillah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!